Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Hatun Luhun Hai selamat pagi semua ya Apa kabar? Semoga teman-teman semua dimanapun berada sehat selalu dan bahagia pastinya Amin Gak kerasa ya teman-teman sekarang sudah mendekati ke penghujung tahun Dan sekarang disini lagi turun salju teman-teman Kita lihat di belakang saya Kalian bisa lihat Turun salju Kemarin sih yang lebih tebal Tapi sekarang gak terlalu tebal ya Belum sih belum Tapi turunnya lumayan tebal juga Nanti kita lihat beberapa jam ke depan Apakah si salju ini tetap kayak gini Kita lihat ya Saya akan kasih tahu ke kalian perkembangan hari ini Turun salju di UK Ini hari kedua berarti ya Karena kemarin hari pertama turun salju Dan sekarang hari kedua Pokoknya ikutin terus ya Kalau kalian mengetahui perkembangan salju hari ini Seperti apa? Nah seperti kalian lihat salju nya seperti ini Ini saya di lantai 3 Lumayan tebal sih Kita gak tahu berapa lama salju ini akan turun Biasanya ya Kalau lebih dari berjam-jam gitu Ini akan tebal guys Tapi ini up and down Jadi dari tadi pagi Sedikit Terus banyak Dan segit lagi Dan banyak Begitu up and down Kayak gitu Ya gini lah Turun salju di Inggris Seperti ini Tuh gelap guys Langitnya gelap kan Kita deketin ya Oh Nggak kelihatan Nggak fokus Nah seperti ini Yang sisa kemarin Tadi pagi sih Nggak terlalu banyak Udah mencair ya Dan siang ini turun lagi salju nya Jadi sekarang mendebal lagi Oh lovely Ya as well Not only with that Cause it might hurt her No I'm doing it gently Aduh tanaman saya gimana itu Strawberry Oh my strawberry Absolutely Oh my god My strawberry Look at that Out there Strawberry plantation Oh no Oh my god My strawberries That's the vibe There's no actual strawberry Yes Just the My strawberry And the mints at the top Oh You have to cut the mints 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 Yeah Untuk lamba Come on Daddy Lawson Seperti ini Enaknya makan biskit Ini guys Enak banget nih Biskit Samati Terus di luar Suasananya Seperti ini Biskit Salju Sekarang hampir Menebal Guys Coba kita lihat Di luar guys Seperti apa Oh my god Terlihat Keluar Excited banget Excited Banget Banget Nah guys Kalo misalkan Si saljunya turun Beberapa jam ke depan Ini akan Menebal Tutu itu Pokoknya kita liatin aja Ini Udah hampir 1 jam sih Gitu ya Tapi ada tebel Turun up and down Gitu lah Pokoknya Makan apa ya Dingin-dingin Soalnya saya gak punya Stok mie Biasanya kan Stok mie gitu Indomie kayak gitu Nah kayaknya Bikin sebelak Ayo kali ya Sudah saya masih punya Punya cabai Ada beberapa cabai Disini Nah ini bikin Sebelak tuh enak Dan Saya punya ini guys Tuh Saya punya kerupuk Banyak banget Tinggal digoreng Nanti bikin sebelak Kayaknya enak banget Pokoknya Saju ini Apa ya Dingin sih Memang dingin banget Gitu ya Tapi Apa ya Romantis Tapi suka banget Di nanti-nanti Dingin banget Tapi di nanti-nanti Guys di luar Dingin Tapi di dalam Anget Nenek sih Halo Masai Is snowing darling Ayo Turun saja di luar Ayo makan dulu Kamu lagi ngapain Kamu lagi ngapain Ayo sebelah sini Lexi Zumi Come on Lexi Zumi Come on Come on This way Ayo sini Makan dulu Ayo makan dulu Ini makannya Ayo makan dulu I know Come on Eat Eat your food please Mau goreng kerupuknya dulu ya guys Nanti kita bikin sebelah Nyapain dulu Saya gak punya wajannya Jadi saya gorengnya di sospen aja guys Nah sekarang udah ada di dapur saya Kalau kalian ngikutin saya Pastikan kalian udah tau Di belakang saya ini Banyak sekali botol-boto Bumbu-bumbu Yang seperti itu Dan Apa ya Terlihat seri banget Dan sekarang udah terkapel Jadi kemarin Dari loksu ini udah bikin Ini sih pintu Jadi sekarang Sudah gak keliatan lagi Gak keliatan lagi Berantakan begitu lah ya Tuh di dalamnya Seperti ini Kalau kemarin kan terbuka Seperti itu ya Kemarin-kemarin kan Botol-botonya kelihatan Kalau lagi masak itu Kelihatan banget gitu kan Berantakan di belakang Nah sekarang Tuh udah dipintuin guys Sekarang udah dipintuin Jadi gak keliatan lagi Ini gak keliatan lagi Berantakan begitu Jadi agak-agak sedikit rapi Di belakang saya gitu Jadi Lumayan Seneng banget sih Jujur aja Ini adalah pertama kali Bikin seblak guys Jadi Bikin seblak seadanya Lumayan Ini mudah banget Sudah sekarang kita Ini dulu Kita goreng dulu Si kerupuknya Udah baru nanti Kita bumbuin Kayak apa gitu Yup Oh excited Saya nyalain dulu Nah Harus dikecilin Apinya Biar Ini Biar gak gosong Nanti si kerungannya Tuh Udah jadi Jadi guys Tinggal kita bumbuin aja Guys Ini bahan-bahan Untuk bikin seblak Alat Mami Lawson Disini saya sudah Iris-iris bawang bombay Ini bawang putih Ini cabai rawit Ini ada Jahe Nanti tinggal digeprek aja Terus Ini ada Bumbunya Seperti Apa ya Ini Kayak Rekok Begitulah Oke Mari kita Goreng-goreng Sekarang kita Menggoreng-menggoreng Kita panaskan dulu Minyaknya Kan Kita tambahkan air Sedikit saja Tidak banyak Kemudian Kita kasih Penyedat rasa Jangan terlalu banyak Ya Secukupnya aja Kita aduk Kita aduk lagi Seperti ini Saya cabainya Nggak mau terlalu mateng Biarkan Agak stand mateng Begitu Biar rasa banget Aroma cabainya Kemudian Kita masukkan Si kerupuknya Kelahan-kelahan Saya matiin Kompornya Aduk-aduk Seperti ini Ini Sudah Sekarang kita Tuangkan Ke piring Udah Gitu aja Kali ya Sebelaknya Saya tambahin lagi Kelupuknya Saya tambahin lagi Oke guys Ini sudah jadi Sebelaknya Sebelak ala Mami Lawson Diluar kan snow Nih Tuh kan Diluar snow Dingin banget Oke Jadi saya mau makan Sebelak dulu Nggak tau Sebelak ini Apa Pokoknya Begini aja lah Yang penting Yang penting Bisa mengobati Rasa rindu Di Indonesia Aja lah ya Ini dingin banget Di luar Tapi di dalam Enak banget Saya nggak punya mie Jadi Saya bikin Sebelak aja Sebelak ala-ala Sendiri aja deh Gitu Nanti anak-anak Kalau suami kan Ini nggak suka Karena pedas Bukan makanan mereka Jadi mereka Sudah saya siapin Chicken Baby Q chicken Saya makan ini Pokoknya Perkembangan snow Akan saya kabarin Nanti buat kalian Oke Terima kasih So kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Wow Enak Tapi bedas banget Ya namanya juga Sebelak ya Anak-anak Anak-anak Aja kesabahan juga Masak sebelak Ya Allah Anak-anak selamat menikmati